Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Dekovlog oke disini ada evaporator AC ya setengah PK disini gua mau cari kebocorannya karena freonnya sering habis ya oke disini gua pake alat-alat sederhana ya disini gua pake pompa motor atau pompa sepeda karena gua gak punya kompresor dan kalo pake freon juga sayang kebuang oke disini gua gunain napple lalu dipakein pentil tubeless ya ya seperti ini lalu pipa kecilnya kita tutup dengan dop napple di AC di indoor AC nya juga ada itu pake yang napple kecil lah oke langsung aja kita eksekusi pertama-tama kita pompa dulu disini kita pompa manual ya kayak pompa motor lah kayak pompa ban sepeda atau ban motor sama aja lalu disini kita pompa kalo pake pompa manual itu maksimal 100 PSI ya nah disini gua liatin ya nah disini maksimal 100 PSI tapi gua cuman kuat pompa nya sampe 60 PSI ya lumayan capek juga ya kalo pompa pake pompa manual gini nah tuh cuman sampe 60 PSI gua kuatnya ya oke setelah itu kita copot nah seperti ini lalu kita tutup dulu tutup pentilnya lalu kita ceburin lah tuh ke ember kalo bisa yang gede kayak gini ya nah kita ceburin seperti ini oke kita balik-balik biar ketauan yang bocornya dimana kita diemin beberapa menit sampai bener-bener gak ada gelembung ya seperti ini nih kita diep kayaknya belas sini aman ya gak ada gelembung udara yang bocor kita balik posisi sebelahnya kalo gelembung itu tuh cuman udara terparangkap doang ya di kisi-kisi jadi belum keliatan bocor jadi kita tungguin dulu sampai bener-bener gelembung di kisi-kisinya hilang oke kayaknya juga ini aman ya gak bocor nah kita diemin dulu tuh kalo masih rada penasaran oke kayaknya gak ada yang bocor di sebelah situ oke ini kayaknya aman ya lalu kalau udah menurut kita aman gak ada yang bocor lalu kita balik di sudut yang sebelahnya seperti ini kita balik nih nah kita balik nih nah ini di pipa U11 ini kayaknya biasanya yang sering bocor ya kita balik dulu nah kita angkat seperti ini kita angkat nah kita celup udah tuh baliknya tuh sebelahnya sudutnya oke seperti ini nah kita diemin dulu tuh sampai gelembung kisi-kisinya hilang wah ini udah keliatan tuh kayaknya ada yang bocor nah kita balik dulu nih biar jelas nah tuh keliatan gak tuh udah ada keliatan yang bocor nah nah tuh bocornya udah ketahuan ya cuman kita pastiin di pipa yang belah mana nih bocornya biar gak salah dalam pengelasan oke disini gue balik dulu nih biar ketahuan pipa belah mana yang bocor biar gak salah ngelas masih kurang jelas ya kita balik dulu nah kita balik tuh seperti ini nih nah jelas ya di pipa ini nih tuh yang gue pegang sama tangan nih nah ini nih pipanya nih yang bocor di pojoknya tuh pipa sambungannya ya atau di pas las-lasannya tuh bocor oke langsung aja disini kita eksekusi kita las disini kita gunain high cook dan blendernya tuh disitu gue beli harga sekitaran 35 ribu ya yang biasa cuman disini kelemahannya ya apinya itu kurang fokus ya jadi dalam pengelasannya rada susah apinya kemana-mana tapi ya kita cuman ada alatnya seperti itu ya kita maksimalin aja oke disini video pengelasannya gak terlalu jelas ya karena rada ribet oke jangan lupa kita balik juga di posisi yang lainnya kita las juga biar tebal dan gak bocor lagi oke disini kita las pelan-pelan aja jangan terburu-buru emang yang paling susah itu di bagian pengelasan ya karena ini apa namanya blender gas blendernya itu gak kayak las acetilin apinya fokus ini tuh apinya terlalu besar ya jadi takut pipa U bagian lain tuh yang gak bocor ikut panas gitu takutnya las-lasannya kebuka jadi bocor oke disini kita las ya pelan-pelan aja yang penting rapi dan gak bocor oke kita las terus kalau emang belum rapi oke kita panasin lagi kalau emang masih kurang rapi oke oke disini gue rasa udah cukup ya nah kita balik nih disebelahnya nih nah disitu karena ada pipa U di bagian bawah kita ganjel atau kita tutupin sama besi disini gue adanya pisau ya pisau gak kepake jadi gue tutupin sama pisau biar pipa yang ada di bawah itu gak ikut memerah atau memanas takutnya lasannya kebuka jadi bocor oke disini kita las lagi pertama-tama ya kita tunggu merah dulu tembaganya kalau udah merah baru kita kita pake tembaga lidinya tuh buat ngelasnya pelan-pelan aja disini emang rada susah ya karena suka seringan nempel karena blendernya itu gak gak fokus cuma ya kita maksimalin aja ya nama gak pake alat yang sederhana dan gue juga bukan tukang AC ya hanya sekedar berbagi ilmu aja yang gue bisa gitu oke disini ibaratnya kita walaupun bukan teknisi tapi bisa lah kalau kita berusaha tapi jangan jangan sembrono ya tetap keamanan lebih utama kalau emang menurut lo gak bisa yaudah manggil tukang AC aja oke disini cukup ya menurut gue rasa pengelasannya udah bagus lalu kita coba kita tes kita rendam lagi oke disini udah good kondisi ya udah udah gak ada yang bocor oke gue rasa udah cukup ya ini udah aman udah gak ada yang bocor tinggal kita pasang aja tapi disini gue video cukup sampai disini aja gak gue lanjut recordnya sampai pemasangan sebelumnya gue minta maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.